Pasangan Feral Irawan dan Fena Melinda akhirnya resmi menikah di Bali kemarin. Dan tak hanya kedua pengantin, kedua anak Fena Melinda, Feral Bramasta dan Atalan Noval pun turut menjadi sorotan di pernikahan Fena dan Feral tersebut. Bahkan kemerian acara pun semakin pecah, tak kala Feral terlihat beruntung menangkap bunga pengantin di momen lempar bunga. Akankah ini pertanda Feral akan segera menyusul mamanya untuk segera menikah? Momen pernikahan pasangan Ferry Irawan dan Fena Melinda tentu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Sebagai anak, Feral pun tidak mau mengecewakan ibunya dengan mempersiapkan penampilan terbaiknya. Bersama para sahabatnya yang tergabung dalam Boy Squad, Feral bahkan mengkonsep sebuah jazz khusus hingga memangkas rambutnya. Lalu seperti apa penampilan keren Feral dan Boy Squad demi pernikahan Fena dan Ferry? Kekompakan Feral Bramasta bersama Boy Squad memang bukan kali ini saja. Ya, Feral kerap melibatkan para sahabatnya itu dalam berbagai kegiatan. Dan seperti inilah saat Feral dan Atala mengajak Boy Squad ke sebuah wahana permainan di Bilangan Jakarta beberapa waktu lalu. Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Hari yang ditunggu-tunggu oleh pasangan Ferry Irawan dan Fena Melinda akhirnya tiba. Mereka akhirnya resmi menikah kemarin. Ya, pasca melewati berbagai proses hingga hidup piku permasalahannya, Ferry Irawan akhirnya resmi menikahi Fena Melinda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan satu set berlian, blue sofir seberat 80 gram. Digelar di Bali dengan latar belakang pantai, kebahagiaan Fena Ferry semakin bertambah. Manakala dua orang putra Fena, Feral Bramasta dan juga Atala, menyempatkan waktu mereka untuk hadir dan juga ikut berbahagia dengan pernikahan mereka. I think we started something, gonna tell the world again, oh you're so beautiful. Ayo pagi ya, merasa haji. Senang. Gimana? Udah kecapean ya, Abiyah. Ya pokoknya Alhamdulillah, hari ini meskipun tadi hujan, enggak hujan, semuanya dateng, semuanya berjalan lancar. Jadi Alhamdulillah, finally kita sah juga ya, Abiyah. Ya lumayan capek. Peran tidur tiga hari, jadi cuma sehari paling dua jam. Ya enggak sabar nunggu hari hasil, gitu. Tadi ya lumayan derdekat juga, gitu kan. Menunggu ijak kabul, terus ya campur adung lah rasanya ada haru, ada bahagia. Sebelumnya sih memang, apa ya, deg-degan aja ya, gitu ya. Maksudnya, ya tadi cukup banyak sih baca salawat, gitu, sebelum hujan kabul. Karena ya namanya hari yang sangat spesial dan sangat sakral gitu dalam hidup, ya pastilah ada manusiawi banget kalau berasa deg-degan. Alhamdulillah, yang jelas memang ini kan hari yang ditunggu-tunggu ya sama kita berdua ya. Kita mempersiapkan apa-apa berdua. Ya Alhamdulillah, meskipun tadi deg-degan karena cuaca, semuanya berjalan lancar dan aku rasanya ya pelong aja. Karena gak nyangka 6 bulan hubungan kita akhirnya bisa jadi suami. Alhamdulillah lancar pernikahannya hari ini, semua caranya berjalan dengan mulus, dengan lancar. Dan juga aku ikut happy juga ya. Karena banyak banget masalah dan juga gosip-gosip gak enak yang beredar sampai hari H ini. Tapi untungnya itu semua deg-lar dan semuanya happy. Papi manggil ya, ya seperti janji aku kan. Ya seperti janji aku, aku panggil papi gara-gara emang. Aku kan kalau udah menjadi bagian dari keluarga ya, siapapun itu, aku harus treat mereka kayak keluarga aku sendiri. Kayak bunda Sarni, istrinya papa sekarang kan dulu aku panggillah tante Sarni juga. Tapi dengan berjalan yang waktu dan kalau udah official ya pasti aku bakal kayak anggap itu orang tua aku juga. Happy lah, maksudnya sekarang mama ada yang nemenin. Dan semoga ini tuh bertahan sampai seumur hidup ya saya mau memisahkan. Selamat buat mama Fena, semoga bahagia selalu. Mama Samawa, mama bisa terus bahagia sampai mati memisahkan. Semoga bahagia selalu berdua, sampai akhir hayat. Dalam momen kebahagiaan pernikahan sang ibu, rupanya terselip sebuah kejadian yang tidak disangka. Yaitu saat Feral mendapatkan lemparan buket bunga pengantin. Ya, dalam beberapa pernikahan, buket bunga pengantin memang biasanya dilemparkan oleh pasangan yang tengah berbahagia kepada para tamu. Dan bagi tamu yang mendapatkan, dipercaya akan segera menyusul pasangan tersebut. Lantas akankah kejadian ini menjadi pertanda bahwa Feral akan segera menyusul mamanya. Dan benarkah momen ini telah ditunggu-tunggu oleh Feral? Lantaran memang sudah berencana menikah sejak lama. Sebenarnya emang dulu tuh rencananya aku sama Ata pingin nikahnya gak jauhan. Jadi misalnya di tahun yang sama, terus punya anak juga, biar umurnya gak beda jauh. Cuman kayaknya Ata duluan ya. Padahal itu rencananya aku duluan, aku selalu dari dulu bilang, Der, gue pingin banget nikah gini-gini, tapi ternyata Ata duluan, jadi aku ikut bahagia. Tinggal aku ntar nyari jodohnya dan nyari pasangan yang tepat. Takut kayak tahun-tahun sebelumnya bilang tahun ini, tahun depan, tapi kan belum dapet. Tapi ya, insya Allah secepatnya lah kalau udah dapet jodohnya, udah yakin ya, kenapa nunggu-nunggu lagi langsung aja nikah. Meski datang bukan dengan pasangan, Feral Bramasta rupanya tidak mau tampil mengecewakan dalam hari bahagia ibunya. Feral pun mempersiapkan penampilannya sebaik mungkin, mulai dari membuat jas hingga potong rambut. Seperti apa totalitas penampilan Feral untuk pernikahan sang ibu? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Momen pernikahan pasangan Fery Irawan dan Fena Melinda tentu menjadi momen yang ditunggu-tunggu bagi pasangan ini. Untuk itu, sebagai anak, Feral pun tidak mau mengecewakan ibunya dengan mempersiapkan penampilan terbaiknya. Ya, beberapa hari sebelum acara, Feral yang mengajak serta rekan-rekannya yang disebutnya dengan panggilan Boy Squad, menunjukkan kehebawannya saat tengah mempersiapkan penampilannya untuk pernikahan Fena dan Fery. Udah selesai potong rambut, dan inilah hasil rambut baru aku tuh. Oke, gimana kamu liat? Suka nggak? Suka, karena ini fresh, terus kayaknya lebih clean ya, lebih bersih ya. Jadi, tadi Austin udah bagus rambutnya, aku udah bagus. Jadi aku kepingin kayak lebih seger aja ya. Kalau Austin kan lebih bad boy. Ini kan agak panjang, tebel banget kan. Jadi aku mau pendekin, jadi ini di tekstur, terus ini lebih pendek pokoknya. Dan pinggirnya di fade. Kayak gini nih guys. Jadi kayak quiff-quiff gitu ya mas? Tekstur quiff gitu loh. Ya, buat ke Bali sama udah saatnya juga sih, botong rambut sih. Biasanya aku dua minggu sekali sih. Gimana nih, bosku, semuanya kontak Bali, terus siapannya? Seru sih, bareng-bareng kita ke Bali, dari Sabtu sampai hari Senin atau Selasa gitu. Lumayan lah buat refreshing juga kan. Sudah jadi jazznya. Nge-jim? Nge-jim, ya. Nanti mulai Kamis. Ini dia hasilnya, keren banget. Ini jazz-jazz yang Bal kita pakai ke weddingnya Tante Vena. Ini ada, ini jazznya Feral dulu. Ini yang pertama tuh, yang sky blue. Ini yang aku bantuin, Kak. Ini yang sky blue. Ini keren banget sih. Ini dari jazz-design. Iya lah, sesuai sama orang yang bakalan pakai. Hahaha, ini maskernya juga matching, guys. Masker, matching. Jadi ini keren banget sih, asli. Lo kesitu dong ke mereka, gue di rumah. Warnanya tuh kayak unik gitu loh, guys. Jadi kayak apa ya? Biru apa sih nih yang namanya ya? Biru, sky blue. Biru, sky blue. Berarti semuanya matching ya? Sama ini, ini tuh warnanya tuh apa sih? Ini punya siapa? Ini kayak abu, hijau abu gitu loh. Artinya Feral pakai dua baju. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Jadi temanya itu kita pastel. Ini kan warnanya pastel nih, guys. Jadi kita satu boys what not, warnanya tuh kayak warna-warna pastel gini, guys. Tapi nggak, sama. Jadi yang penting pastel. Jadi dari masker, surut. Masker, sama. Dase juga. Abis itu ini jazznya. Ada vase-nya juga. Sama yang satu lagi yang warna abu ke-hijau. Fas! Ini juga ada vase-nya juga. Dase-nya. Tapi ini kemeja hitam. Maskernya juga kita harus matching, guys. Ini yang punya aku. Ini tuh warnanya tuh kayak krim gitu loh. Iya nggak sih? Ini warnanya krim kan? Nah ini punya aku, guys. Jadi krim-krim gitu kan? Iya. Iya. Jadi ini aku percaya aja sama sang design. Karena emang mereka best banget sih. Top banget sih. Ini maskernya juga. Sama ini aku pake. Oh iya sih juga. Berarti semuanya, motifnya sama semua ya? Iya. Senada semua. Warnanya senada semua. Cukup banyak drama hari ini ya pemirsa. Tapi kalo pemirsa penasaran, kita hari ini punya tema boy squad. Kita pake jazz yang pastel. Harusnya Austin pake jazz nih. Jazznya udah di dalam mobil. Coba jelasin Oz lo pake apa. Gue pake warna rose gold. Jadi ceritanya tuh kayak mau ngikutin tema gold gitu ya. Iya bener. Tapi saya kan suka warna kayak pink, pastel gitu. Jadi lebih kesini. Jadi Austin pake ini. Nah kalo Henriknya pake. Aku pake warnanya tuh kayak yang krim gitu. Jadi tri, apa? Tripee suit ini. Asih. Pake. Tripee suit. Tripee suit. Tripee suit. Tripee suit. Jadi aku pake vestnya juga. Pake dasi emang pake jazznya juga. Ya kalo aku hari ini temanya pake biru langit. Tapi meskipun kita warnanya beda-beda. Tapi boy squad tuh ada tema pake warna pastel. Ya, meskipun sedang tidak memiliki pacar. Kehadiran boy squad tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Feral. Apalagi dalam pemenpernikahan sang mama kemarin. Ya, meskipun tak jarang sering terjadi drama dalam hubungan pertemanan mereka. Baik Feral, Atala, Enrique Dustin dan juga Austin Alexander mengaku hal tersebut tidak membuat kekompakan mereka runtuh. Kemarin mereka pun sukses tampil keren dan juga paripurna di pernikahan Fena dan Ferry. Kita spesial dateng jauh-jauh ke Bali guys. Cuma untuk nikahan mama. Dan rame banget di dalam Alhamdulillah tadi acaranya sukses. Jadi ya kita seneng banget dateng ke acara mama, acaranya Maria. What are your thoughts bro? Aku benar-benar gembira. Mereka seneng banget kelihatannya ya. Tante Fena, Om Ferry, dua-duanya juga. Pernikahannya abis itu close friends doang kan isinya. Jadinya aman lah kalo misalkan terkait covid abis itu udah juga antigen juga disitu. Aku pribadi sih aku seneng ya bisa dateng dan bisa hadir. Karena emang kita sengaja boy squad tuh ngeluangin waktu weekend ini untuk acara nikahan mama. Bahkan hari ini harusnya kita syuting putri untuk pangeran. Cuma kita sampe izin bahkan sampe bawa 15 orang. 15 orang kita kesini sampe orang sinetronnya kita bawa juga biar bisa bareng gitu. Di sisi lain kekompakan Ferro Bramasta bersama boy squad rupanya bukan hanya saat pernikahan Fena dan Ferry saja. Seperti apa gaya boy squad saat menghabiskan waktu bersama seperti saat liburan hingga berolahraga bersama. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel youtube ini. Halo saya Ciko Jericho. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share dan subscribe. Feral Bramasta Jangan lupa like, share dan berteman baik mereka ternyata sudah memiliki kekompakan layaknya teman lama. Hal ini pun terlihat saat Feral dan Atala bersama dua rekanet tersebut mengunjungi wahana permainan belum lama ini. Dan seperti inilah keseluruhan Feral Bramasta, Atala, Enrique Dustin dan juga Austin Alexander saat menaklukkan adrenalin mereka di wahana permainan ekstrim seperti berikut ini. Kita mau naik semua wahana yang ekstrim ekstrim. Aku sama sahabat-sahabat aku cuman kayak mereka pada bawa pasangan semua. Tuh pada bawa pasangan-pasangan semua kecuali aku. Oh enggak deh tapi kita, kita enggak ya? Kita boys time, kita boys time. Happy banget lah kan kita jarang-jarang kayak gini. Biasanya di luar negeri doang jadi kita liatin naik wahana apa aja. Soalnya ini pertama kali sih kedupan malem-malem. Yuk belakang ya. Let's go, let's go boys. Kayak halilin. Let's go. Pake handphone aja. Barin aja biar. Let's go, let's go, let's go. Oh my god. 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 Masa. Oke lah. Makasih ya kakak. Seru. Nah, no, no. Tidak apa-apa kan rumahnya. Mau ngelatih jantung ya. Jadi oke lah. Tapi habis ini kita langsung naik. Yang lebih ekstrim lagi kita naik halilintar. Ya kak ya. Dengan gelapnya itu justru kita nggak mau siapkan ya. Jadi kaget kan, cuman aku udah tau, karena aku udah pernah. Ini kan wahana pertama kita, jadi ngelatih jantung supaya yang naik lebih ekstrim-ekstrim lagi lebih berani. Let's go, kemana saya? Keseruan Feral Bramasta dan Boy Squad pun kembali terjadi saat mereka tengah menunggu di lokasi syuting. Ya, sambil menunggu take, mereka pun sepakat untuk melakukan adu panco yang ternyata dua kali dimenangkan oleh Austin Alexander. Benarkah Feral dan Enrique tidak kesal dengan kekalan tersebut? Lantaran merasa memang kalah dalam urusan bobot badannya. Inilah keseruannya Boy Squad kalau lagi di lokasi, lagi nunggu set. Biasanya oe lagi. Biasanya kita ngapain sih kalau di lokasi? Main-main Mobile Legends. Iya, kita main game, atau kita nonton Youtube guys. Kita nonton Youtube di Basecamp, dengerin lagu, Nobar, abis apalagi ya. Oke, kita melakukan aktivitas kadang-kadang kita juga olahraga bareng loh. Jadi kayak sebelum tadi kita push up-push up, atau olahraga-olahraga, terus panco juga. Bercanda main game, nah game yang paling kita suka mainin sekarang tuh panco. Soalnya mereka berdua kan udah ngejem dari kayak umur 13 tahun, kan dari udah lama lah berdua. Jadi mereka suka kayak aduk kompet cecek banget. Kalau ngejem juga berat-beratan, terus panco-pancoan. Aku biasanya jadi juri. Aduk panco antara Austin sama Enrique. Kira-kira siapa yang menang? Ayo, coba kita voting. Satu. Eh, bantuin dorong lu ya? Enggak. Kira-kira siapa yang menang pemirsa, semakin seru, masuk menit ke satu. Ini yang udah mau lepas tangannya bentar. Udah satu menit, ayo ulang lagi, ulang lagi, dari lurus, dari lurus, dari lurus. Ayo ulang, ulang, ulang. Samparawan. Sepertinya masih seri ya, cuman Austin lebih unggul sih tadi aku lihat. Udah orang yang awal-awal ya? Iya, iya, iya. Yaudah, adil. Tapi yang kalah apa dulu ada hukuman dong? Push up, push up. Enggak, yang kalah harus berpis. Iya, berpis. Berpis 10 kali. Ayo. Siap? Tiga, dua, satu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gitu deh, guys. Ayo, ayo. Beneran. Beneran. Ayo, beneran. Aduh. Yes. Aduh, beneran. Yes. Go. Woo. 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 Kita lihat mau nangis ya, Pak. Woo. Woo. Kita harus balik ke gym. Ini yang serius ya, pemirsa. Karena aku gak terima, temen aku di kalahin. Jadi aku akan melawan ini. Nih, meskipun bobot dia 100 kilo. Bobot? Bobot. 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 Itu mau gue jelasin dulu, jadi aku dengan 70 kilo, dia 70 juga. Nah, dia ini 100. Enggak, enggak, enggak. Emang, ya lu tujuh. 80, 78. Tetap aja. Jadi emang wajar kalau dia lebih kuat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang, tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore, dan tujuh malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax